Oke teman-teman salam satu hobi Nah jadi bukan salam dari binja ya Salam satu hobi tentunya Nyambung lagi di konten selanjutnya Karena memang mumpung lagi senggang Agak sedikit segar juga Karena memang sekarang nih teman-teman Kesibukan harian nih rapet banget Usaha ada beberapa usaha yang barusan dibuka Usaha kulineran dipegang sendiri cukup lumayan capek banget ya Jadi gak sempet tiap harinya buat update-update konten Ya tentunya juga konten saya memang konten Sekedar konten-kontenan aja Sekedar mengisi waktu luang Biarpun gak banyak viewernya ya Jadi saya juga gak berharap untuk teman-teman Ikuti maupun subscribe Ya mudah-mudahan jadi inspirasi motivasi lah Buat teman-teman semua di rumah ya Mungkin jika teman-teman ada yang like maupun subscribe Mungkin ada manfaatnya buat teman-teman semua di rumah Ya jadi berkah buat kita bersama tentunya ya teman-teman Nah tentunya nih teman-teman udah gak asing lagi lah ya Dengan ikan yang satu ini Ikan manfish Tentunya udah gak asing lagi lah Pembahasan apa yang mau kita bahas Tentunya juga judulnya juga udah jelas ya Proses budidaya Penyambungan dari hobi di rumah Jadi pengembangan nilai Kos nilai kecil Kenilai yang besar dengan semangat juang Tentunya ya hobi kita di rumah Nah tentunya juga Jadi motivasi lah buat teman-teman semua di rumah Mau nunggu apa lagi Yang punya kesibukan Mungkin pekerjaan harian ya Di perusahaan maupun kerjaan harian Seperti saya dagang Mungkin bisa menjadi solusi tambahan lah ya Penghasil Jadi karena memang saat ini cukup lumayan banyak Ini generasi muda Yang mulai terprosok gitu teman-teman ya Mungkin Salah satunya teman-teman sendiri Ya sebelumnya saya minta maaf Mudah-mudahan jadi inspirasi motivasi lah ya Kemerosotan Secara pola pikir Generasi muda saat ini ya Karena memang saat ini ya rame sekali ya mungkin Dimana tempat lah ya Hal-hal yang tidak wajar dilakukan Maupun Apa Sosial media yang cukup lumayan rame saat ini Jadi yang tidak mendidik Tentunya juga yang kedua Permainan-permainan atau Seperti judi-judi online gitu Banyak marak banget Dimana tempat saat ini Tentunya juga sangat merugikan Ya tentunya sadari Semua itu bakal Merugikan kita sendiri tentunya Nah mudah-mudahan Channel Reza Ornamental Fish Alakadarnya seperti ini Jadi inspirasi motivasi lah Buat teman-teman Kedepannya nanti Nah jadi sampingan Ya mudah-mudahan menjadi tambahan lah Dari semangat Karena memang semangat itu sendiri timbul Kalau tidak dari teman-teman sendiri Tidak akan muncul gitu teman-teman Tentunya Dari mulai kita hobis Pelihara-pelihara di rumah Iseng lah kita pelihara-pelihara di rumah Apalagi Yang memang di rumah Tidak ada pekerjaan Tidak ada kesibukan Ya apa salahnya Yuk kita coba gitu teman-teman Kita coba kembangkan lah Untuk proses budidaya gitu teman-teman Karena memang Tanpa kita sadari Tidak mungkin ikan ini berkembang Tidak mungkin ikan ini tanpa hasil Jika tidak menguntungkan Jadi tentunya celah Secara struktur buangnya juga Hasilnya juga cukup lumayan tinggi Karena permintaan memang Tidak kurang-kurang gitu teman-teman Kalau untuk ikan-ikan cukup lumayan banyak ya Untuk kita kembangkan Ikan-ikan bias Sesuai metode yang ada lah ya Nah tentunya Di pembahasan video kali ini Kita ngebahas tentang Ikan yang satu ini Ikan main fish Ikan layang-layang gitu teman-teman ya Masih keluarga ikan Amazon Ya masih tergolong harganya cukup lumayan Ramah lingkungan Nah tentunya juga murah Ada juga yang mahal gitu teman-teman Tergantung jenis Nah itu semua nantinya Peningkatan perlahan Dari hobis kita kembangkan Terus jika semua itu masuk Ya bisa teman-teman lanjutkan Untuk varian yang lain Maupun untuk jenis yang lain gitu teman-teman Nah ini kebetulan Ini tanknya pada kosong Tempoh hari ya teman-teman Ikannya diambil borong semua Jadi tempoh hari juga Saya belanja ikan main fish Tiba-tiba Saya lihat Ya cobalah Untuk isi Gak tahunya semuanya Bertelur semua nih teman-teman Dari yang sini Tuh anaknya banyak banget teman-teman ya Tuh Dari sini Dari situ Dari situ Dari situ nih teman-teman Nah ini pasaran ikan ini Biasanya satu ekornya Itu sekitaran 15 ribu 10 ribu 15 ribu Bahkan sampai 25 ribu lah Untuk ikan-ikan yang jenis Merayat seperti ini ya Istilahnya ikan Main fish yang model seperti inilah ya Nah tentunya juga Dari model segitu Jika kita kembangkan Dengan hasil Anakannya nanti Itu bakal memiliki Kursus yang sangat lumayan tinggi Bahkan Bisa jadi doping Atau pengisi prioritas Penghasilan teman-teman Semua di rumah nih teman-teman Nah ini kebetulan Ya syukur Alhamdulillah Dan saya juga dulu Udah sering melakukan ini semua Cuma karena memang Kesibukan yang sangat rapat Jadi sampingan Baru saya kerjakan Apalagi saat ini Saya jualan Sisi-sisi sampingan Ya saya lakukan Tetap proses budidaya lah Untuk tambah-tambah lah ya Karena memang Proses budidaya ikan Memphis ini cukup Memain mudah Ya seperti inilah Yang saya lakukan Pastikan Frik jantan dan betinanya dahulu Nah untuk membedakan jantan dan betinanya Nih teman-teman ya Kalau Untuk yang betina Seperti biasa lah ya Itu badan agak sedikit bulat Agak sedikit kecil Biasanya untuk yang betina Dan Untuk yang jantan Agak sedikit Besar Sedikit Gimana ya Sedikit berotot Agak sedikit beda Tuh Teman-teman Dan teman-teman Perhatikan pada jenung Kepalanya teman-teman Nah jenung kepala itu Agak sedikit lonjong Itu Jantan teman-teman Dan Untuk yang betina itu Biasanya lurus Nah ini jantan tuh teman-teman Bisa teman-teman bedakan ya Ini jantan Nah tentunya Proses budidaya ini sendiri Tentunya Memiliki Beberapa Proses tahapan Tentunya Perapa Tahapan dari mulai Proses budidaya Dan Pemeliharaan Larva Maupun Pemeliharaan Pemberian pakan Itu teman-teman ya Mungkin Untuk melengkapi lah Biar gak terlalu rami Tanya di kolom komentar aja Nanti buat Konten selanjutnya Mungkin buat teman-teman Yang hobis di rumah Bisa langsung ditanyakan Nah tentunya Mau tunggu apa lagi Pengembangan hobis kita di rumah Proses budidaya Ikan menfix ini Cukup lumayan mudah Dan Kurun waktu Dari mulai dia bertelur Sampai dia selesai Anakannya Ini nanti kita sapih ya Teman-teman Itu biasanya Proses dua minggu Tiga minggu Jika langsung kita angkat Anaknya Langsung kita urus sendiri Sampai dia Bisa berenang sendiri Nantinya teman-teman ya Itu bertelur kembali Terus Periode seperti itu Terus teman-teman Nah tentunya Dari Dari nilai Anakan Biasanya Kalau untuk indukan yang Seukuran ini Biasanya Kisaran Seratus Dua ratus ekor lah Kita ambil entengnya aja Untuk hobi baru Untuk dikembangkan Tentunya Dengan modal yang sedikit minim Sangat minim lah ya Modal Kurang lebih Ini 30 ribu Sampai 50 ribu Kita punya 10 pasang aja Itu udah menghasilkan Gak tau lah Kedepannya gimana Lebih Pengembangannya gitu Teman-teman Daripada kita Melakukan hal-hal ya Atau investasi yang Tidak jelas Lebih baik pengembangan hobi Nah semua ini Tentunya berlaku Buat teman-teman Yang memiliki hobi di rumah Karena memang Gak akan terlaksana Gak akan Berjalan Tanpa Teman-teman sendiri Dasari dari hobi Jadi pengembangan dari hobi Teman-teman semua di rumah Nah langsung aja Buat teman-teman semua di rumah Yang ingin bertanya Tentunya dalam seputar Budi Daikan Memphis nya Langsung tanya aja Di kolom komentar Oke sekedar Berbagai inspirasi Motivasi Wawasan Buat teman-teman semua Salam satu hobi